Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Rituan Jamaluddin menjadi PJ Gubernur Kepulauan Bangka Blitung usai masa kepemimpinan Erzaldi Rosman dan Abdul Fattah yang berakhir pada Kamis 12 Mei 2022. Lulusan jurusan Geologi Institut Teknologi Bandung tersebut berupakan putra asli dari mentok Kabupaten Bangka Barat. Ia lahir dan menghabiskan masa muda jadi mentok atau terkendal dengan sebutan Kota Seribu Kue. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Rituan Jamaluddin menjadi PJ Gubernur Kepulauan Bangka Blitung pada Kamis 12 Mei 2022 pagi. Sebelum ditunjuk menjadi PJ Gubernur Babel, Rituan menduduki jabatan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Arifin Tasrif sejak bulan Agustus 2020 lalu. Rituan merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB jurusan Geologi tahun 1982. Ia kemudian mengambil gelar Master di University of 20 di Belanda dan meneruskan kepedidikan gelar Doktor di Texas NM University Amerika Serikat. Sebelum menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, Rituan menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di Kota Kelahirannya di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Ia merupakan alumni SD dan SMP Santa Maria Muntok. Kemudian melanjutkan jenjang SMA di Santo Aloisius, Bandung. Di mata kerabat dekat, sosok pria kelahiran 24 Maret 1963 tersebut digambarkan sebagai seorang yang tak banyak bicara. Namun, Rituan juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Cerita tersebut disampaikan oleh Ati, kakak kandung Rituan Jamaluddin. Ia mengatakan anak bungsu dari lima bersaudara tersebut sudah menonjol di bidang akademis sejak kecil. Tersebut disampaikan oleh Ati, kakak kandung Rituan. Setelah menjadi orang sukses di Kementerian, perhatian beliau kepada keluarga itu seperti apa? Alhamdulillah, apalagi kak orang tuanya ibu, kan waktu itu itu sakit ya sebelum bapaknya Pak Rituan. Beliau lah dengan istrinya tuh, sebelum dia nikah juga ada perhatian semua dengan keluarga. Sementara, Rizkyanto 26 warga Muntok mendukung ada putra daerah yang dipercaya menjadi pemimpin kepulauan Bangka Blitung. Ketika ada sosok, salah satu sosok warga Muntok yang ditunjuk, membuat memberikan satu harapan baru, adanya kepulauan baru, sosok baru yang ada di Bangka Blitung. Sebagai orang Muntok, seperti apa dukungannya Pak? Kehukungannya tentu kami membukung kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Bapak Ridwan, yang ke depannya akan menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur Bangka Blitung. Rencananya Ridwan Jamaludin mengemban tugas sebagai PJ Gubernur Kepulauan Bangka Blitung hingga dua tahun ke depan. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Ramadhani, AINews, melaporkan.